Hai semuanya, Assalamualaikum, apa kabar ya teman-teman yang ada di rumah? Semoga sehat selalu ya So, di video kali ini aku mau kasih inspirasi lagi untuk hidup bisnis Dan untuk modalnya sendiri ini tuh bener-bener minim banget Nah, buat kalian yang penasaran, tonton terus videonya sampai akhir Dan jangan lupa support channel ini dengan cara subscribe Supaya kita lebih semangat untuk bikin konten yang insya Allah bermanfaat Oke, jadi model pertama yang kita keluarkan adalah membeli box ataupun kardus packing ini teman-teman Nah, ini tuh kardus yang ukurannya 25 x 25 x 8 cm Ini aku beli dengan harga Rp3.700 Yang kedua ada kertas kado atau sampul kado Nah, ini aku belinya di Shopee, murah banget, cuma Rp720 aja Aku saranin kalian beli langsung banyak gitu, supaya murah dan free on gear Selanjutnya ada stiker, nah untuk stiker ini sendiri aku nge-print Karena kebetulan aku punya printer sendiri dan aku tinggal beli kertasnya aja Untuk harga kertasnya itu Rp55.100 Dan aku cuma menggunakan 2 lembar kertas stiker aja nih teman-teman Jadi, model yang aku keluarkan untuk per lembar itu ada Rp550 Dan aku cuma butuh 2 lembar aja Terus, kalau dihitung-hitung dengan nge-printnya kurang lebih Rp2.000-an aku habis Kalau kalian nggak punya printer, kalian bisa lihat di Shopee Itu banyak banget yang jualan stiker-stiker yang udah jadi kayak gini Kalian tinggal buat desainnya aja Selanjutnya ada pita besar, aku beli dengan harga Rp12.000 Isinya tuh untuk per roll ini 18 meter Nah, aku tuh butuhnya cuma setengah meter aja Jadi, model yang aku keluarkan untuk pita ini adalah Rp350 aja nih teman-teman Dan yang selanjutnya ada tali goni, ini aku beli satu roll gede gitu Harganya Rp20.000, isinya 90 meter Nah, aku gunakan cuma 1 meter aja dan modelnya itu kurang lebih Rp200 untuk per 1 meter Selanjutnya ada gunting dan cutter, pasti teman-teman tuh udah punya Tapi kalau misalnya dihitung dalam model gitu, kalian boleh pilih salah satu aja Mau gunting atau cutter Nah, disini aku pilih gunting aja Untuk harga gunting ini Rp8.700 Dan kemungkinan bisa dipakai itu sampai 20 kali Jadi, kita hitung per 20 kali pemakaiannya itu adalah Rp435 itu harganya teman-teman Ada juga solasi atau solatif, aku beli dengan harga Rp3.500 Dan ini kita hitung aja 10 kali pemakaian Jadi, kalau dirupiahkan itu Rp350 per sekali pemakaian teman-teman Untuk hadiahnya sendiri ini bebas ya teman-teman Disini aku menggunakan pasmina Ini tuh pasmina yang bahannya diamond Ukuran Rp150 x 75 cm Aku beli dengan harga Rp11.000 gitu Dan itu banyak banget pilihan warnanya Untuk bikin bucket snacknya Disini aku menggunakan cemilan sip Ini harganya Rp500 aja per buahnya Aku punya 6 buah Jadi, total yang kita keluarkan adalah Rp3.000 Untuk cemilan sip ini teman-teman Terus juga aku punya coklatos Ini aku punya 5 buah Aku beli dengan harga Rp500 Jadi, model yang aku keluarkan untuk snack ini adalah Rp2.500 Jadi, total keseluruhan model yang aku keluarkan adalah Rp24.255 Nah, untuk detailnya Kalian bisa langsung cek description box aku Ataupun kalian bisa menyesuaikan aja Sesuai dengan budget yang kalian punya Misalnya kalian ganti untuk hadiah Ataupun kalian juga bisa ganti untuk stikernya Kalau misalnya terlalu mahal Boleh di cek-cek aja di Shopee Karena disana banyak banget pilihan-pilihan stiker Yang murah-murah banget Aku juga mau kasih tau ke kalian Bentar lagi bakal ada Shopee Mantul Sale Dimana akan ada gratis ongkir Rp0 Shopee Paidil Rp1 Flash Sale Rp11 Dan juga aku bakal traktir kalian teman-teman Di gajian ini Hingga Rp30.000an Nah, kalian bisa pilih salah satu kode di bawah ini Jadi, tunggu apa lagi? Jangan lewatkan Shopee Mantul Sale Supaya teman-teman dapat gratis ongkir Rp0 Oke, kita langsung aja nge-packing hadiahnya Disini untuk sampul kado atau kertas kadonya Aku bagi menjadi dua bagian seperti ini Kalau udah, kertas kado setangannya aku sisihkan Untuk nanti lapisan boxnya Dan yang ini aku potong menjadi empat bagian lagi Kalau udah, langsung aja aku rangkai untuk bucket snacknya Kalian bisa lihat gimana cara aku rangkai bucket snacknya Dan cara rangkai ini tuh optional ya teman-teman Kalian bisa lihat aja di Youtube yang lain Kalau misalnya dirasa cara rangkai aku ini kurang jelas Atau ada yang salah-salah gitu Jadi, kegunaan coklat tasnya ini sebagai rangka gitu teman-teman Karena supaya nanti bucket snacknya lebih kokoh Kalian bisa ganti kok snack-snacknya tuh dengan yang lain Yang lebih murah atau juga yang lebih panjang Atau kalian mau yang lebih lebar untuk snacknya itu bebas aja Dan ini udah jadi untuk rangka bucket snacknya Nah, disini aku siapkan beberapa potongan kertas kado yang tadi Nah, disini cara aku ya teman-teman Ini aku kasih solatir gitu Jadi, aku sambungin bagian tengahnya Baru udah aku rangkai Dan sekali lagi cara ini optional Kalian bisa pilih cara yang lebih mudah Sampai jumpa di video selanjutnya Nah, ini hampir jadi untuk bucket snacknya Sekarang aku mau tambahin pita satin kayak gini Dan jangan lupa digunting bagian ujung-ujung pitanya Dan ini udah jadi untuk bucket snack yang super simple Terus, ini aku langsung aja gulung-gulung pas minanya Dan aku akan rekatkan Ini sticker yang udah aku bilang di awal tadi Ini menggunakan solatif aja Aku merekatkannya Dan saatnya sekarang kita menyusun ke dalam box Ataupun kotak packingnya Oke, pertama-tama boxnya aku lapisi Dengan kertas kado Ataupun sampul kado kayak gini Kenapa aku pilih kertas kado? Menurut aku ini tuh super duper murah Dan modalnya juga gak terlalu besar Kalau misalnya kita cuma menggunakan kertas kado aja nih teman-teman Terus, aku masukkan bucket snacknya Pashmina Dan aku tutup seperti ini Jangan lupa cardnya Atau kalian bisa tempel Card ini kan sticker nih Bisa ditempel di box bagian dalamnya Dan aku tutup seperti ini Dan untuk sisa stickernya Aku tempel seperti ini Dan yang terakhir Supaya boxnya lebih kencang gitu Aku ikat menggunakan taligoni Untuk harga jualnya nih optional Menyesuaikan dengan isi dari hampersnya Ataupun dengan hadiahnya Kalau misalnya hadiahnya lebih mahal Itu bisa jadi kalian jualnya lebih mahal ya teman-teman Kalau kayak gini Ini kan modal 24.255 rupiah Ini bisa kalian jual dengan harga 35 ribuan gitu Atau 40 dan di bawah 50 ribuan aja Itu udah untung banget teman-teman Jadi sekian dulu ide bisnis kali ini Untuk anak-anak sekolahan Atau juga mahasiswa Semoga bermanfaat buat teman-teman Yang lagi cari-cari ide bisnis Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe Mohon maaf apabila ada salah-salah kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sehat-sat semuanya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax